Tapak Tangan Hantu Jelit 19 Teng Sen Geterbelalak Pemuda ini tak tahu apa yang terjadi pada susu kekasihnya itu tapi Tai Te E Chin Jin tiba-tiba tersenyum Tosu ini puas telah memotong lengannya sendiri Maka ketika pemuda itu terbelalak sementara cuiling mengguguk menutupi muka maka Tosu ini terhuyung menotok pangkal lengannya, gemetar membebat luka Sudahlah, tak ada yang perlu ditangisi lagi Ayo pergi dan kita tinggalkan tempat ini, cuiling Bantu aku menutup luka Nanti dulu pemuda itu melompat Mana adikku Teng Bu, Lociampua, dan-dan mana Seluman Jahat itu Ia telah pergi, cuiling mendahului dan menubruk pemuda ini, terseduh-seduh Sedang adikmu Adikmu ah, Teng Bu telah tewas, sengku Mayat itulah adikmu Apa? Benar, Jahanam itu mengutunginya Teng Bu disiksa Ia, ia, ahaha cuiling terkejut ketika kekasihnya tiba-tiba meronta, memekik dan melepaskan diri lalu menubruk mayat Teng Bu yang sudah tidak keruan Teng Seng tiba-tiba menjadi histeris sementara cuiling hampir terjengkang Gadis itu didorong dan dilempar kekasihnya Dan ketika gadis ini terkejut dan menangis menutupi muka maka Teng Seng menggerung-gerung dan memukul-mukul tanah di mana mayat adiknya mencair dan leleh memasuki bumi Keparat, Jahanam keparat Ah, terkutuk kau, orang shimo Bedebah binatang kau Jahanam, berani kau membuat adikku seperti ini Semua ngeri Teng Seng bagai gelam memaki-maki dan menjerit Kematian adiknya memang mengerikan Tapi ketika pemuda itu terbawa luapan emosinya dan menghantam atau memukul-mukul tanah Semua terbelalak maka T.E.Cinjin melompat dan menyambar lengan cuiling Tak ada gunanya di sini lagi, kita harus pergi Bantu aku dan kita pulang Hoasan Gadis itu terseduh Kalau saja susoknya ini tidak terluka mungkin dia tak mau pergi Teng Seng bagai histeris dan kalap di sana Tapi karena susoknya luka dan darah itu masih mengalir di balik siku Maka cuiling membiarkan dirinya diseret Dan sementara orang memperhatikan pemuda itu Maka ia pun dibawa menghilang dari taman itu Kejadian di gedung gubernur ini memang menggemparkan Sepak terjang si banci itu mengejutkan Bukan saja para pengawal Melainkan tokoh-tokoh butong dan Hoasan Dan ketika hari itu juga T.E.Cinjin melapor pulang Cuiling terseduh-seduh membenarkan susoknya Maka butong dan Hoasan tentu saja marah dan gusar Persiapan dilakukan Baik butong maupun Hoasan tak akan tinggal diam Ketuanya sendiri siap Turun gunung Dan ketika beberapa hari kemudian ketua dan wakil ketua berangkat Masih diperkuat oleh belasan murid utama Maka si banci atau siluman akhirat itu siap dimintai tanggung jawabnya Tapi takutkah tokoh luar biasa itu Apakah ia menyembunyikan diri dan bakal menghindar Tidak Justeru dicari dan hendak dimintai tanggung jawabnya Laki-laki aneh ini semakin menggila Karena setelah ia menggemparkan tempat gubernur Justeru ia datang dan membuat onar di kota raja Minus 0 Lima perwira tinggi di istana yang bertugas menjaga keamanan kota raja dibuat terkejut Mula-mula adalah si botak Jing Jimmy Tu Buddha gemuk tangan seribu Seorang tokoh kawakan yang disegani dan ditakuti lawan Dia ini adalah bekas suheng dari ketua Xiao Qingpai yang tidak cocok dengan saudaranya Suka bertindak sendiri dan karena suka makanan berjiwa Maka tak diperkenankan tinggal di Xiao Qingpai Pergi dan akhirnya merantau dan kehebatan sepasang lengannya yang mampu berubah menjadi seribu tangan Membuat dia dijuluki Jing Jimmy Tu Perayawakannya gemuk pendek dan karena potongannya seperti hwasyo maka dipanggil seperti itu Tokoh ini amat lihai dan karena suatu hari kebetulan dia menolong Su Taikam dari keroyokan penjahat Waktu itu Taikam itu sedang mengadakan peninjauan keliling Maka atas jasanya itu tokoh gemuk pendek ini dibawa ke kota raja Dan sejak itu hwasyo botak ini mengalami kehidupan menyenangkan Su Taikam adalah orang pandai yang pintar melihat orang kosen Dengan kedudukan dan hartanya dia mampu membeli orang-orang lihai macam apapun Tentu saja mereka yang termasuk seperti Jing Jimmy Tu ini yang haus kesenangan dan kenikmatan duniawi Dan ketika tokoh itu mulai tinggal di istana khususnya di gedung Su Taikam Maka pria gemuk pendek ini dihormati orang sebagaimana orang menghormati Su Taikam Akan tetapi tidak semua orang hormati tokoh ini Beberapa orang pangeran yang mulai melihat sepak terjang kakek ini Termasuk kesukaannya menggoda para selir diam-diam tak senang kepada hwasyo ini Kakek itu memang berpotongan hwasyo akan tetapi batiniahnya kotor Lahiriahnya saja mengenakan jubah akan tetapi dalamnya busuk Gara-gara inilah dia dimusuhi saudara-saudaranya sendiri di Xiao Qingpai Tempat di mana dia harusnya mendapat kedudukan tinggi Akan tetapi karena kepandainya hebat dan hanya dengan keroyokan saja dia dapat dikalahkan Ketua Xiao Qingpai masih bukan tandingannya Maka dia diusir dan kesepakatan hwasyo-hwasyo Xiao Qingpai membuatnya tak berdaya Pergi dan tak mungkin tinggal di partai itu kalau banyak orang tak suka kepadanya Dan ketika dia kebetulan menolong Su Taikam dan kini diangkat sebagai pengawal tingkat atas Jajaran paling tinggi bersama empat orang lain yang ada di istana Maka hwasyo ini hidup mewah dan jubahnya yang dulu dari kain sederhana kini terbuat dari sutra halus yang mengkilap dan mahal Namun semua ini tidak cukup bagi Jing Jimmy Tu Harta dan kedudukan saja tidak cukup Maka ketika dia sudah resmi di istana dan keluar masuk gedung bagai rumah sendiri Maka pertemuannya dengan selir-selir cantik di istana menggugah hatinya yang buruk untuk segera main meta Dan hwasyo itu segera tergilang lia pada selir bernama Li Unio Wanita yang tinggal di gedung Uhong Ya, Pangeran Uh Dimana dengan kepandainya yang tinggi tentu saja mudah baginya menyelinap Hwasyo itu masuk dan mengganggu selir ini Mengbesok kedua tangannya dan dibacalah mantra untuk merobohkan hati orang Jing Jimmy Tu memiliki ilmu semacam guna-guna pengasih yang dipergunakannya Apabila wanita itu kira-kira tak mau kepadanya Sukar ditundukan karena dia seorang laki-laki botak yang usianya lima puluhan pula Maka ketika suatu malam dia berhasil menunduk kah wanita ini Memiliki selir itu dan hari-hari berikut digunakannya untuk memuaskan diri Maka lama-kelamaan perbuatannya ini pun diketahui Dan betapa marahnya Uhong Ya So Taikam, yang juga tak menyangka Hwasyo itu memiliki berahi dibuat terkejut dan terbelalak Dia tak mengira bahwa seorang berpakaian pendeta masih doyan paras cantik Ini diluar dugaan Akan tetapi ketika dia cepat-cepat menemui Uhong Ya dan meminta maaf atas perbuatan Hwasyo itu Memujuk bahwa selir yang lain masih banyak Maka Hwasyo ini dibiarkan dan Li Nio malah diberikan sebagai istrinya Akan tetapi Jing Jimmy itu yang pada dasarnya memang hanya ingin melampiaskan berahi Tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata So Taikam, majikannya Apa, aku disuruh kawin? Mengambil istri? Haha, ditambah sekantung harta karumpun aku tak mau Taijin Perkawinan hanya mengikat Tidak, tidak, aku tak mau Aku hanya ingin main-main saja dan jangan Suruh kawin Hektometer, kau melanggar wilayah rumah tangga orang lain Uhong Ya memaafkannya sudah bagus Lo Suhau, apalagi malah memberikannya sebagai isterimu Kau harus bertanggung jawab Selir itu harus kau nikah So Taikam mengerutkan kening Tidak, Hwasyo ini menggeleng Aku tak mau, Taijin Aku hanya sekedar ingin bersenang-senang Kalau kau memaksa aku akan pergi Atau boleh Uhong ya itu menghukumku Biar dia marah Taikam ini terkejut Sikap dan kata-kata si Hwasyo menyadarkannya bahwa orang-orang Kang Ong seperti ini tak dapat dipaksa Sekali memaksa berarti musuh Dan karena dia membutuhkan orang-orang seperti ini dan teringat Eng Seng Tiong, kutu peniru suara Maka pembesar ini mengangguk-angguk tersenyum berkata Baiklah, kau membuat aku repot Hektometer, disini ada seorang yang dimintai tolong Uhong Ya kalau dia merasa marah Lo Suhu Apakah sanggup kau menghadapinya kalau kau menolak ini? Perbuatanmu bisa dianggapnya menghina Haha, kebetulan Aku juga ingin kenal jago-jago istana dan mengukur kepandayan mereka Tidakkah hanya tong-tong kosong belaka yang makan gaji buta? Seng Taikam mengangguk-angguk Sudah diketahuinya Hwasyo ini liai Akan tetapi karena di istana juga terdapat empat orang lain yang liai dan masing-masing bersembunyi sebagai pengawal rahasia Kebetulan dia juga ingin mencoba Hwasyo ini apakah mampu menghadapi itu Maka dibiarkannya Jing Jimmy itu menolak dan ingin dilihatnya bagaimana reaksi Uhong Ya Benar saja, pangeran itu marah bukan main Dia terhina berat dan ditemuinya So Taikam bertanya apakah pembesar itu tak mampu mendidik anak buah dan menghukum Tapi ketika Taikam ini tersenyum dan berkata tenang maka menjawab Aku sudah lepas tangan Ini tanggung jawab pribadi Hwasyo itu Kalau kau mau menghukumnya silakan hukum Ong Ya, aku orang luar Taijin cuci tangan Begitulah, Ong Ya, aku sudah menesahatinya Gagal Silakan kau melampiaskan marahmu dan aku tak akan mengbela Jing Jimmy itu memang salah Uhong Ya kembali dengan muka merah padam Kalau So Taikam sudah bicara seperti itu maka dia bebas bertindak Akan dihajarnya Hwasyo itu, akan dicincang dan dibunuhnya Dan ketika dia menghubungi seorang kakek bermata kecil, kurus dan sering berkejap-kejap Maka inilah Eng Seng Tiong si kutu peniru suara, tokoh bayangan istana yang tak akan muncul kalau tidak untuk sesuatu yang penting Heheh, Ong Ya ada urusan apa? Uh, aku masih mengantuk Heheh, silakan bicara dan langsung pada pokok persoalan, Ong Ya Aku masih ingin tidur Aku ingin kau menangkap seseorang Bawa dan seret orang itu kemari, Eng Seng Tiong Lumpuhkan dia dan aku akan menyayat-nyayat tubuhnya Heheh, siapa orang itu, di mana? Dan apakah imbalannya cukup? Ini untukmu si pangeran melempar sepundi-pundi uang, gemerincing Bawa dan tangkap orang itu, Eng Seng Tiong Dia di tempat So Taikam So Taikam si kurus terkejut, metu yang berkejap tiba-tiba berhenti Siapa orangnya Jing Jimmy itu? Ah si kakek terkejut dan mata membelalak lebar, berkejap-kejap lagi Ada apa dengan keledai gunul itu? Diakah yang harus kutangkap? Hektometer, tidak cukup sekian, Ong Ya Sepundi uang masih kurang Heheh, ini pekerjaan berat Kau tak sanggup Bukan tak sanggup, tapi nanti dulu Ongkos ini kurang dan tak cukup sekian saja Heheh, Jing Jimmy itu bukan lawan yang enteng, Ong Ya Ditambah sepuluh kalipun barangkali kurang Ah, kau terlalu menganggap enteng Uhong Ya terkejut Dia sering minta tolong kakek ini dan jarang ditolak Kalau kini tiba-tiba ditolak tentu Hwasio itu benar-benar hebat Akan tetapi karena dia sudah terlanjur marah dan apapun akan dilakukan demi menghajar Hwasio itu Maka sepuluh pundi-pundi uang dilemparnya lagi Baik, kutambah ini, Eng Seng Tiong, dan cepat laksanakan tugas Kalau berhasil kutambah sepuluh Lagi Metu yang berkejap dan seperti orang ngantuk itu mendadak terbuka lebar Kakek ini tertawa dan Menyambut sepuluh pundi-pundi itu Meremas dan yakin isinya dan mengangguk-angguk Itulah pekerjaannya selain sebagai penjaga istana Menolong dan mendapat upah Kalau ada pangeran atau pembesar tinggi membutuhkan tenaganya Eng Seng Tiong memang biasa nyambi Dan ketika ia terkekeh dan berkelebat lenyap Maka kakek itu pun berjanji akan membawa Jing Jimmy itu ke situ Baik, jangan khawatir, Ong Ya Ku tangkap dan ku seret keledai gundul itu kemari Uh Ong Ya bersinar-sinar Dia gembira membayangkan Ho Sio itu ditangkap Akan dihajar dan dibunuhnya nanti oleh tangannya sendiri Dan ketika dia puas dan menunggu di situ Berdebar maka Eng Seng Tiong menemui dan berhadapan dengan Ho Sio Siao Ching Pai itu Dan Ho Sio ini tentu saja terkejut Hehehe, selamat bertemu Ada rejeki untuk kita berdua, Jing Jimmy too Maukah kau berbagi dan sedikit mengalah? Kau Ho Sio ini terbelalak, tentu saja kenal Kau di sini, kutubusuk? Bikin apa? Hehehe, aku sudah lama di sini, dua tahun lebih dulu Kedatanganmu ku ketahui, Jing Jimmy too Tapi kau tak tahu aku Hehehe, kita sama-sama pembantu di sini Tapi kau membuat repot aku Repot? Tentang apa? Haha, lihat ini dulu Maukah berbagi kering si kurus mengeluarkan sepuluh pundi-pundi uang? Mendencing dan mementurkannya satu sama lain Dan Jing Jimmy too tentu saja terkejut Wajah bulat itu bersinar Metu seketika rakus lahap memandang Tapi ketika lawan terkekeh-kekeh dan menyimpan kembali uangnya itu Si Ho Sio menyeringai maka si kurus berkata lagi menyambung Aku dapat rejeki, tapi juga sedikit repot Sekarang maukah kau membantuku dan kita sama-sama mendapatkan lima pundi uang emas ini Agar kerepotanku terbuang Hektometer, repot apa Jing Jimmy itu menjadi tak sabar, sekaligus curiga Kalau kau menyuruh aku yang macam-macam tentu saja aku tak sudi, Eng Seng Tiong Orang macam kau biasanya licik dan kurang ajar Katakanlah, bantuan apa yang kau minta dan bagaimana demikian mudah kau berbagi rejeki Apakah uang itu hasil rampokan? Hahaha, terlalu sekali Kau curiga dan tak pernah ramah, Jing Jimmy too Kenapa harus merampok kalau secara baik-baik saja aku dapat? Heh, tidak Aku mendapatkan ini secara halal tapi efek samping dari ini membuat aku repot Tak usah banyak cakap Bicara dan langsung saja pada sasaran, kutubusuk Tak usah banyak mulut dan melingkar-lingkar Ayo apa maumu dan kenapa demikian mudah berbagi rejeki? Kau pasti memiliki akal licik Si kutu peniru suara terbahak-bahak Ia demikian geli oleh bentakan Jing Jimmy too hingga tubuhnya bergoyang-goyang Rambutnya yang lurus gimbal dan tampak dekil itu berkibas-kibas Tawanya lepas tapi tiba-tiba dari atas kepalanya berhamburan ribuan binatang kecil menyambar Jing Jimmy too Itulah kutu yang bersarang di rambutnya Ribuan dan terbang seakan terkejut Atau mungkin disengaja agar hwasyo ini roboh Kutu-kutu itu bukan kutu semerang Melainkan kutu beracun Sekali gigit akan meninggalkan bisanya Sampai orang berguling-guling oleh sakit dan gatal Tapi ketika Jing Jimmy too membentak dan mengebutkan ujung jubahnya Maka ribuan kutu hitam itu terpental dan kembali lenyap ke kepala engseng tiong itu Hehehe Kau membuatku terpingkal-pingkal dan mengejutkan anak-anakku, Jing Jimmy too Kenapa sewot dan tidak sabaran Baiklah, belak-belakan saja aku ingin membawamu ke tempat Tuhan ya Biarkanlah pangeran itu mengebukimu dan lima pundi-pundi uang ini untukmu Siap Sihwasyo terbelalak Apa serunya? Kau kasuruhan uh ongnya itu? Kau pembantunya? Hektometer, bukan pembantu melainkan sewaan Hehehe, aku disini sebagai pengawal bayangan kaisar, Jing Jimmy too Bukan pembantu uh ongnya Kalau dia menyuruhku sekarang maka ini karena ada imbalan Nah, maukah kau kesana sebentar dan uang ini untuk kita berdua? Atau kalau kau menolak maka ini bagianku semua dan kau tak mendapatkan apa-apa? Pikir dan renungkan itu baik-baik dan apa artinya gebukan pageran itu pada tubuhmu yang kuat? Jing Jimmy too bersinar-sinar Tiba-tiba ia tersenyum dan mengangguk-angguk namun kedua tangannya berkerotokan Melihat uang sebanyak itu tentu saja dia menjadi bernafsu Siapa tidak mengilar oleh sepuluh? Kantung uang emas Tapi karena lawan adalah tokoh setingkat dan empat kali mereka pernah bertanding Tak ada kalah atau menang maka hosyo ini tertawa dan tiba-tiba berseru Baiklah, aku menurut kehendakmu kutubusuk Rasanya boleh juga dipijati pangeran itu dan aku mendapatkan kantung uang emas Haha, ayo berangkat Eng Seng Tiong terkekeh Ia membalik dan melompat pergi begitu lawan berkata setuju Demikian gampangnya hosyo ini dijinakan Tapi ketika ia memberikan punggung dan saat itulah dua tangan si hosyo berkelebat Maka tahu-tahu sepuluh kantung uang itu berpindah tangan Hosyo ini memang berjuluk si tangan seribu Haha, rasanya pikiranku berubah Eng Seng Tiong Enggan rasanya bertemu pangeran itu Biarlah lain kali saja dan selamat berpisah Si kutub peniru suara terkejut Mereka bergerak demikian cepat hingga tahu-tahu berada di halaman gedung uh ongnya Di sini si hosyo membatalkan perjanjian dan melompat pergi Menghilang ke lain arah Dan ketika ia berhenti dan melihat hosyo itu lenyap melompati pagar tinggi Maka kakek ini tersenyum dan mengibas-ngibaskan rambutnya Hehe, tolol dugul Kalau begitu rejeki kuku makan sendirian Jing Jimmy too, jangan salahkan kalau kau gigit jari hosyo itu terkejut Ia telah melewati tembok pagar ketika tiba-tiba bunyi mendenging menyambar belakangnya Ribuan kutu itu, yang lagi-lagi dilepas tiba-tiba menyerangnya untuk kedua kali Ia membalik dan mendengus, mengebutkan ujung baju hingga ribuan hewan kecil itu terlempar kembali ke arah tulannya Dan ketika ia tertawa dan melanjutkan larinya lagi, mengejek maka kakek kurus itu terhuyung dan menerima ribuan kutunya yang dikibas si hosyo Sejenak laki-laki ini kagum tapi dia tertawa menyeringai Diam-diam ia mencetikkan seekor kutu betinanya di lengan baju Jing Jimmy too Kutu itu akan bertelur dan cepat sekali berkembang biak Ini semacam senjata biologi, senjata kuman Maka ketika ia terkekeh dan kembali ke gedung nghaong ya maka disana Jing Jimmy too gembira mencari tempat sepi dan langsung membuka 10 kantung uang emas itu Akan tetapi betapa kagetnya hosyo ini melihat betapa uang di dalam kantung berubah Bukan lagi uang emas melainkan potongan seng, jumlahnya ribuan dan kalau digerakkan juga gemerincing dan ketika ia melotot merasa tertipu maka saat itulah ia merasa gatal dan sekejap kemudian ribuan benda kecil merayap di lengan bajunya itu Kutu berbisa Airh, keparat jahannam hosyo berteriak Bedebah kau, eng seng tiong Kutu busuk dan jahat kau Terkutuk Jing Jimmy too kaget melepas jubahnya tiba-tiba membakarnya Tak ada waktu lagi untuk mengebut kutu-kutu itu jalan satu-satunya harus bergerak cepat Ia melolos jubahnya dan tinggal bercelana saja, perutnya yang gemuk berguncang-guncang Dan ketika ia membentak menekpukan telapaknya pada dinding, lelatu memunkrat dan menyambar jubah itu maka ribuan kutu terbang menyelamatkan diri Hosyo ini marah bukan main dan mencak-mencak Ia tertipu, merasa dipermainkan Dan ketika dengan perut telanjang ia kembali ke gedung uhongnya, berkelebat dan menyambar datang Maka dilihatnya lawannya itu sedang di ruang dalam, duduk menimang kutu sambil terkekeh-kekeh Eng seng tiong, kau jahannam keparat kakek itu tak terkejut Ia telah maklum bahwa hosyo ini pasti kembali Ia telah menukar sepuluh pundip-pundinya dengan kantung yang lain, yakni ketika ia membalik dan memberikan punggungnya tadi Eng seng tiong telah maklum akan gerakan seribu tangan dari hosyo hebat itu Maka ketika ia diam saja dan terkekeh dalam hati maklum lawan akan keceleh dan marah kepadanya Maka hantaman dua tangan itu dikelit dengan kero meloncat Des pukulan si hosyo menghantam dinding Kutu peniru suara tertawa aneh dan melesat ke kiri, jing jimi itu mengejarnya lagi Dan ketika ia mengelak dan pura-pura bertanya kenapa hosyo itu seperti kambing kebakaran jenggot, tak berbaju dan telanjang setengah badan maka hosyo itu berteriak-teriak padanya Bertanya lagi, pura-pura tidak tahu Keparat, kau menukar ruang emasmu, kutu tengik Kau menipu dan mempermainkan aku Rasakan, jangan kira aku tinggal diam des lantai berlubang dan kakek ini Berjungkir balik tinggi Ia diserang gencar dan si hosyo benar-benar marah Tapi ketika ia terkekeh dan menggerakkan kepalanya maka rambut meledak dan ribuan kutu berhamburan lagi Jing jimi itu, jangan sombong Kau lah yang kurang ajar Siapa menyuruhmu mencuri dan kenapa tidak menepati janji aku tahu akal busukmu Nah rasakan dan lihat aku pun tak takut padamu Krat rambut Gimbal-gimbal itu meledak ke muka dan belakang Menghamburkan kutu-kutu beracun namun si hosyo mendorong dengan pukulan tangannya Tapi ketika kakek ini terkekeh dan menusukan jari maka dari ujung Kukunya keluar seekor kutu bertinai yang siap melekat dan bersarang di tubuh hosyo itu Sasarannya perut Keparat jing jimi itu mengelak dan menangkis Kau benar-benar busuk seperti kutumu, eng seng tiong Tapi sekali ini kau tak dapat mempermainkan aku Mampuslah kutu itu ditiup dan terhempas Hancur tergencat dinding dan terbelalaklah kakek kurus itu Ia marah melihat anaknya mati Yang betina adalah kutu pilihan Maka ketika ia melengking dan terkekeh panjang Berkelebat dan membalas hosyo ini Maka di dalam ruangan uhong yaitu dua orang ini bertanding hebat Akan tetapi hosyo itu maupun si kutu peniru suara sama-sama mendepcak Dulu, tiga empat tahun yang lalu mereka juga sudah bertanding dan mengetahui kelebihan masing-masing Hosyo gemuk itu dengan sepasang lengannya yang mampu berubah seribu buah Sementara si kakek kurus dengan kakinya yang lincah dan ringan menari-nari Demikian cepat dan ringan kaki ini bergerak hingga mirip kutu meloncat-loncat Atau bahkan terbang Dan ketika seribu tangan hosyo tak mampu mendarat di tubuh si kutu Demikian hebat si kakek mengelak dan bertelit Maka kutu di kepala kakek itu yang juga berhamburan dan menyerang si hosyo Akhirnya tak dapat menggigit dan bahkan mati bertemu kulit tubuh jing jimi itu yang atos Hehehe, luar biasa, mengagumkan Kepandayanmu meningkat pesat, hosyo bau Jing jimu, tangan seribu, tambah kuat dan antep saja Airh, tanganmu semakin cepat Tak usah memuji, seng hosyo membenta dan penasaran Kakimu pun semakin lincah dan ringan saja, kutu tengik Kalau bukan kau tentu roboh Haha, benar, kalau begitu kita imbang Ah, sayang kau masih suka mencuri dan melepas omongan bohong Pendeta macam apa kau ini, hehehe Jing jimi itu tak peduli Dia telah mengeluarkan jing jiohoatnya atau silap tangan seribu Namun kelincahan si kutu tengik demikian hebat Gerakan kaki itulah yang membuat penasaran Dan ketika mereka bertanding semakin hebat Sementara pukulan atau dorongan silih berganti Bayangan keduanya lenyap terganti gulungan dua tubuh Maka keduanya menyatu dan terpental Kalau aduk pukulan terjadi sama kerasnya Duk plak Jinding dan pintu ruangan sering tergetar Nyata keduanya sama kuat Namun masing-masing tak mau mengalah Bahkan tampaknya semakin sengit saja Tapi ketika masing-masing bergerakian cepat Hingga tak dapat ditangkap mereka lagi Si hwasyo seperti bola melesat ke sana sini Sementara kakek tinggi kurus itu bergerak Seperti tonggak yang lincah meliak liuk Maka berkelebatlah tiga bayangan di ruangan itu Membentak Jing jimi tu Eng seng tiong Berhenti Ada apa kalian ribut-ribut dan lihat siapa yang datang Dua orang itu berseru keras Tiga bayangan melesat di tengah mereka dan menghwantam Pukulan mereka ditangkis titik dan bertemu tiga pasang tangan Bagai bat tangan baja Kuat hingga keduanya terlempar berjungkir balik Dan ketika Jing jimi tu Ataupun eng seng tiong sama-sama membuang sisa tenaga Turun dan mengeluarkan seruan tertahan Maka di situ telah berdiri seorang nenek dan dua kakek kembar bermuka hitam Hidungnya bulat dan besar Ah, siang buang tai swe dan siang hun mo li Pikirannya Jing jimi tu berseru dan kaget membelalakan mata Ia telah turun dan memandang tiga orang ini namun lawan bersikap dingin Di belakang tiga orang ini muncul so tai kam dan dua orang lagi Uh ong ya dan seorang pemuda berpakaian indah yang memegang kipas Tersenyum dan bersikap penuh wibawa dan eng seng tiong tiba-tiba memberi hormat Jing jimi tu tak tahu bahwa ia berhadapan dengan putera mahkota Tapi ketika ia tertegun dan terbeliak memandang majikannya So tai kam mengangkat tangan maka pembesar itu berseru Jing jimi tu, inilah putera mahkota junjungan kami Berilah hormat dan hentikan segala pertikaian Hwesio itu terkejut Tanpa diulang lagi ia pun membungkukan tubuh dalam-dalam Xiaohun mo li dan siang buang tai swe juga begitu Dan ketika ia tergetar bertemu putera mahkota Tak enak karena so tai kam sendiri demikian hormat Maka pemuda berpakaian indah yang ternyata ramah Namun bersikap penuh wibawa itu tertawa Sudahlah, tak ada apa-apa Aku mendengar dari Xiaohun mo li, iblis pembetut sukma Bahwa kalian bertanding Urusannya tentu sepele Aku telah mendengar dari so tai jin bahwa Jing jimi tu adalah orang sendiri Hektometer, kau dapat melayani dan mengimbangi pengawal bayangan Jing jilo ciampuwe Sebaiknya Kau pun masuk dan menjadi satu di sini Aku minta pada so tai jin agar kalian berlima sama-sama menjaga istana Hamba tak mungkin menolak So tai kam menunduk dan memberi hormat Jing jimi tu telah menunjukkan kemampuannya Paduka pangeran Dan kita sama lihat kepandainya Harap paduka melapor raya handa kaisar dan biarlah sekarang urusan di sini diselesaikan paduka Putera mahkota mengangguk-angguk Aku akan bicara pada kanda pangeran Katanya memandang uhongnya Semuanya telah ku dengar dan ku ketahui Kanda Tapi kanda tak perlu sakit hati karena Jing jilo ciampuwe pasti akan memenuhi tanggung jawabnya Hektometer, kau Putera mahkota memandang lagi huwasyu Itu Urusan di sini tak perlu diperpanjang Lo ciampuwe Kau pasti menerima Liunio sebagai isterimu Ketahuilah, kekasihmu itu telah hamil Kau akan memiliki keturunan Apa huwasyu ini terbelalak Hamil? Liunio hamil? Ya, dan selamat Lo ciampuwe Kau akan memiliki anak yang gagah dan cakep Aku ingin mengadakan jamuan di sini Lalu ketika kakek itu terbelalak dan seakan tak percaya Makali Liunio, selir itu muncul dan terisak-isak Rupanya dia telah disiapkan di dalam dan kini mendapat isyarat panggilan Nah, tanyalah dia, Putera mahkota tertawa dan berkata lagi Kami semua merasa gembira bahwa kau mempunyai keturunan Selamat, lo ciampuwe Kini kuadakan pesta arak Huwasyu itu bengong dan tak dapat bicara apa-apa Dia menjublak ketika semua orang tertawa Hanya uhong ia tersenyum kecut Tapi ketika dia sadar dan membalas Putera mahkota Tersipu dan kaget menerima cawan Maka Putera mahkota mengadakan jamuan kecil untuk kebahagiaan Huwasyu ini Jingjimi itu tak menyangka semuanya itu Ia masih saja bengong dan nyengir ketika semua membenturkan cawan kepadanya Tanda selamat Tapi ketika semua itu selesai dan ia menerima Liunio Selir itu bakal melahirkan anaknya Maka urusannya terhadap uhong ia tak berkepanjangan lagi Dan ia pun menerima selir itu sebagai istrinya Hektometer, bagai mimpi, haha Ah, sungguh tak ku bayangkan bakal punya anak Liunio, kalau tahu Begini tentu tak ku tolak sejak tadi Ah, kenapa kau tak pernah memberitahu Aku takut, selir itu terisak dan menunduk Aku takut kau tak suka lagi kepadaku Lo ciampu Orang hamil tak dapat melayani suaminya seperti biasa lagi Haha, tak jadi masalah Kau akan memberikan anak kepadaku Wah, ini satu keberuntungan Tahukah kau betapa sesungguhnya aku lama mengharapkan ini Eh, jangan panggil aku lo ciampu lagi Liunio, aku calon ayah wanakmu Haha, panggil nama ku Teguang Wang koko selir itu malu-malu dan ditubruk hawasio ini Jingjimi itu ternyata berubah pikiran Dan girang luar biasa mendengar itu Ia tak tahu betapa si selir tersenyum-senyum aneh Menunduk dan menyembunyikan muka ketika dipeluk Dan diguncang-guncang hawasio pendek gemuk itu Dan ketika hari itu hawasio ini diangkat sebagai barisan pengawal bayangan Bersatu dengan empat temannya yang lain Maka beberapa hari kemudian teringatlah dia akan sepuluh kantung uang emas itu Mencari si kutu peniru suara Tapi apa kata kakek ini? Eng Seng Tiong terkekeh-kekeh Lucu serunya Kau ini aneh dan ada-ada saja Jingjimi itu Masa uang itu masih kusimpan juga Tidak, Uhong ia telah memintanya kembali Tugasku dianggap gagal Justeru aku hendak minta ganti rugi kepadamu karena kau membatalkan rejekiku Apa, meminta ganti rugi? Hehehe, begitu sebenarnya Tapi kalau kau tak punya uang biarlah tak usah ku tuntut Bukankah kita sekarang kawan? Hwasio itu melotot Tak disangkanya si kutu ini akan balik meminta ganti rugi Mana ia sudi Dan ketika ia tertegun dan gagal siasya Maka kakek itu berkelebat dan Eng Seng Tiong menepuk pundaknya Sudahlah, uang tak ada artinya bagi sebuah persahabatan Kalau kau pandai mencari kesempatan maka upah lain akan menanti Jingjimi itu Marilah kita dekati kerabat-kerabat istana dan disitu akan muncul tanda jasa Hwasio ini gigit jari Ia pergi dan benar saja ada rejeki-rejeki lain di istana itu Para pembesar atau menteri yang ingin bantuannya memberi upah tinggi Mereka minta dikawal kalau melaksanakan tugas Keluar kota umpamanya Minta dilindungi dan dijaga keselamatannya Dan ketika sebentar kemudian ia sudah mempunyai langganan Empat rekannya juga begitu Maka Hwasio yang kerasan dan tinggal di istana ini dikenal sebagai pengawal bayangan yang amat lihai Eng Seng Tiong dan lain-lain itu ternyata sudah mempunyai para pembesar atau pangeran yang sering membutuhkan tenaganya Mereka kerap diminta penjagaannya Dan ketika sebentar kemudian Jing Jimmy itu juga mendapat bagiannya Tak kurang dari enam keluarga istana yang mempergunakan tenaganya Maka suatu hari Hwasio ini bertemu dengan Tegak Moki Dan ini berawal dari Pangeran Hui Satu dari sekian kerabat istana yang sering meminta bantuan Hwasio itu Siang itu, sebagaimana biasanya pekerjaan para pangeran yang selalu ingin bersenang-senang dan mereguk kenikmatan Maka pangeran ini minta perlindungan Jing Jimmy itu ke Telaga Biru, sebuah tempat di luar kota Raja Sebuah kereta dengan empat ekor kuda yang besar dan kuat disiapkan, kuda berbulu coklat dan putih Melihat ini saja orang segera tahu bahwa pemilik kereta tentu orang berpengaruh Belum lagi sebarisan pengawal yang berjumlah sepuluh orang di belakang Seorang sais duduk di depan kereta menghentak tali kekang Menyendal dan melarikan kereta menyebab keramaian kota Dan ketika kereta itu berderap sementara empat dari sepuluh pengawal melarikan kuda di depan Mencari jalan maka detak jalanan kota Raja sejenak gemuruh oleh barisan ini Hui Ong Ya atau pangeran Hui sendiri di dalam kereta ditemani dua wanita cantik pendamping jalan Haha, mudah sekali mencari uang Jing Jimmy itu berkelebat dan mengawal diam-diam, bersinar Kalau setahun aku seperti ini tentu tak lama kemudian aku pun dapat menjadi raja kecil Hektometer, pantas Eng Seng Tiong dan lain-lain betah Tak taunya hasil sambilan lebih besar dari hasil pokok Haha, Hui Sio itu bergerak dan mengawal dari belakang Empat rekannya berada di istana dan menjaga di sana, tak perlu dia khawatir Dan ketika sekejap kemudian kereta menerobos pintu gebang, penjaga memberi hormat dan membungkuk dalam-dalam maka pangeran itu memulai perjalanannya menuju telaga biru Hui Ong Ya atau pangeran Hui ini adalah seorang laki-laki berusia 32 tahun, tampan dan halus gerak-geriknya dan cukup berpengaruh Dia adalah putra ketujuh dari kaisar, senang mengenakan pakaian putih dan suka bersajak Tinta dan pit hitam tak pernah lupa di meja Dan ketika perjalanan mulai melewati pematang yang hijau subur, tirai dibuka dan Hui Ong Ya ini tersenyum-senyum Maka dua wanita pendampingnya memuji dan satu di antaranya memijat kaki Seng Pangeran Aduh, indah dan nikmat untuk bersajak Pangeran Cobalah paduka mulai dan tuangkan keindahan alam Benar, dan hamba akan membacanya di depan paduka Air, lihat sebarisan burung pipit itu, pangeran Mereka terbang searah dengan kereta Hei hei, seakan ingin berlomba Atau mengintai pangeran yang tampan Hui Ong Ya tertawa geli Dia melihat apa yang dikata temannya itu mengangguk-angguk Serombongan burung pipit, tak kurang seratus jumlahnya bercicitriuh searah kereta Ingin dia menangkap dan memperoleh burung-burung itu, betapa jenakannya Dan ketika dia tergerak dan menjadi gembira, perjalanan mulai menyenangkan maka dia berseru Ah, lucu dan senangnya mereka cenghoa Mereka seakan tak mengenal susah Alangkah gembiranya aku kalau dapat menangkap seekor dua Mana mungkin? Mereka terbang jauh, pangeran Hanya dengan anak panah kita mendapatkannya benar, tapi aku ingin hidup-hidup Sayang tak dapat menangkap Tanda petik Belum habis kata-kata ini mendadak terdengar bunyi mencicip dua kali Dua di antara sekelompok burung itu jatuh, seakan kena timpuk atau serangan jarak jauh Dan ketika Hui Ong Ya terkejut karena dua burung itu jatuh ke jendelanya, tepat ke pangkuan maka terdengar tawa bergelak dan bayangan Jing Jimmy itu, cepat luar biasa Pangeran, tak usah paduka khawatir matahari dan bulan pun hamba sanggup memberikannya asal paduka mampu pelok dua ekor burung itu jatuh di pangkuan Hui Ong Ya, menggelapar namun tak dapat Terbang karena sepasang kakinya terkena jerat Mereka jatuh oleh timpukan segulung benang halus Itulah perbuatan Jing Jimmy itu Dan ketika Hui Ong Ya itu lenyap dan berada di belakang kereta lagi, bersembunyi maka Hui Ong Ya sadar sementara dua wanita cantik itu bertepuk tangan Aduh, keinginan paduka terkabul, pangeran Lihat mereka jatuh hidup-hidup Hektometer, ini perbuatan Jing Jimmy itu luciampul Airh, pembicaraan kita didengar Cheng Hoa, luar biasa sekali, terima kasih Dua wanita cantik itu terkagum-kagum Mereka juga mendengar nama Hui Ong Ya itu namun tak tahu orangnya Sekilas tadi mereka melihat namun si Hui Ong Ya lenyap lagi Dan karena mereka hendak menyenangkan pangeran bukannya Hui Ong Ya itu maka mereka pun berseru Dan Cheng Hoa yang memijat kaki pangeran buru-buru mengeluarkan sapu tangannya Aduh, cantik dan mengemaskan, pangeran, simpan saja di sapu tangan ini Awas, nanti lepas tidak Di sini saja, yang satu melepaskan selendang dan berdiri, tertawa lebih lebar, pangeran Untuk dua sekaligus tak akan sempit Aih kereta berguncang dan si cantik menjerit Sebuah batu Diterjang dan kereta pun meloncat Hui Ong Ya dan dua temannya tak dapat menguasai diri, terguling Dan ketika dua burung itu lepas dan Cheng Hoa saling tumbuk dengan temannya Roboh dan jatuh di pangkuan pangeran maka Hui Ong Ya menyesal dan mendorong dua wanita cantik itu Lebih memperhatikan sepasang pipit itu daripada dua gadis cantik di sebelahnya Bodoh, apa kerja saiz kereta ini Hei, perhatikan jalanan baik-baik, asen Masa bebatuan kau terjang Ampun kusir kereta berseru dari depan Batu itu tiba-tiba jatuh di bawah kereta, pangeran, entah dari mana datangnya Hamba tak melihatnya tadi dan tahu-tahu tergelas hei-i Seruan kaget terdengar lagi dan Hui Ong Ya serta Cheng Hoa dan temannya terpakik Kereta berdetak dan terangkat naik dan empat ekor kuda penariknya meringkik Mereka terganjal dan merasa berat Tapi karena lari sedang congklang dan kereta meluncur cepat Maka akibatnya batu itu diterjang lagi dan kereta terangkat naik 20 cm Hal ini mengakibatkan kereta miring dan tak ampun lagi Hui Ong Ya dan dua temannya terguling Di dalam kereta mereka saling bertumbukan Dan ketika pangeran menjadi merah sementara kusirnya ketakutan Maka kusir itu menjeletarkan cambuk dan memaki-maki kudanya Picak, tak punya mata Hei-i, hati-hati kalian berjalan, kuda syualan Atau nanti tak ku beri makan Herh ya, si kusir mendahului marah daripada kena marah Pintar dia Tapi ketika kereta meluncur lagi dan ganti empat pengawal berteriak Maka empat orang itu menjadi kaget karena kaki kuda mereka tergelincir batu yang membuat mereka hampir terguling Hei-i keparat Pangeran melongok dan sudah mengebut-ngebutkan ujung bajunya Dia tadi bertumbukan dengan dua temannya yang cantik itu namun lagi-lagi mendorong dan menyingkirkan mereka Teriakan ini membuatnya tertegun Dan ketika dia melihat empat pengawal itu hampir terjatuh Empat ekor kuda di depan kereta meringkik dengan kaget Maka delapan yang di belakang tiba-tiba berteriak dan ganti menjerit Hei-i Ternyata delapan batu bulat menendang kaki kuda Delapan ekor kuda ini juga meringkik dan tergelincir Kalau tak pandai-pandai tuannya mengendalikan binatangnya tentu roboh Dan ketika mereka mengumpat caci sementara Pangeran menjadi tertegun Kenapa sepuluh pengawalnya tiba-tiba berteriak satu sama lain Maka Jing Jimmy itu muncul berkelebat dan menyuruh kereta berhenti Hei-i ini mendengar ribut-ribut dan tugasnya lah menjaga keselamatan Berhenti, ada apa? Kenapa berteriak-teriak? Ampun, kami, eh kuda kami ditendang batu, lo ciampul Eh, maksud kami menendang batu Kami Eh gugup dan hampir terjatuh Hei-i itu terbelalak Ia tak melihat apa-apa ketika tiba-tiba kereta dan sepuluh pengawal ini oleng Mereka hampir jatuh oleh kuda yang tak berferjalan tetap Entah kenapa tiba-tiba hal itu terjadi Dan ketika dia melotot dan memeriksa teliti Tak ada apa-apa yang patut dicurigai Maka hui ong ya bertanya melongok dari Tirai kereta Ada apa berjalan seperti orang tidak waras Hei-i, kau yang mulai dulu, asen Bukankah keretamu yang mula-mula begitu dan membuat aku terantuk-antuk Ampun, maaf, pangeran Hamba, hamba tak mengerti Kuda tiba-tiba ditendang Eh, menendang batu di bawah kereta Hektometer, sudahlah Jing-jimi itu membentak Tak ada apa-apa di sini, asen Kalian dan yang lain ini tolol Berangkatlah dan aku di depan hosyo itu menghadap pangeran dan berseru Tak ada apa-apa, pangeran Mari berangkat lagi Kereta pun berderap dan meluncur hati-hati Jing-jimi itu mendongkol dan berjalan di depan guna melihat keadaan Dia curiga tapi tak melihat apa-apa Dan ketika sepuluh li kemudian tak ada gangguan maka mereka pun selamat di telaga biru Hosyo ini lega Nah, kita sampai Harap pangeran bersenang-senang Tunggu dulu pangeran meloncat dari kereta Burungku lepas Lociampu Apakah tak ada pengganti Hektometer, itu? Baik, nanti hamba carikan Silakan berkeliling telaga dan temukanlah yang menarik Nanti hamba akan menangkapnya untuk paduka Kau berjanji? Tentu saja, pangeran Kegembiraan paduka adalah kebahagiaan hamba Baik, kalau begitu nanti ku cari Jangan jauh dari ku dan harap lociampu selalu berjaga-jaga Jingjimi itu mengangguk Cheng Hoa dan temannya meniti turun dan sebuah perahu besar pun menghampiri Telaga berair biru membentang di depan mata Dan indah serta pepohonan di kiri kanan terasa asri Sedikit di sebelah sana adalah hutan cemara Maka ketika Hui Ongya gembira dan dilayani penuh hormat Segera kepala pengawal memberitahu bahwa perahu pesiar telah siap di pantai Beberapa orang tampak sibuk di perahu besar itu Hektometer, baiklah Adakah kail untuk memancing ikan? Ada pangeran? Sudah kami siapkan Dan setumpuk buku dapat paduka pergunakan untuk menulis saja Haha, bagus, mari ke sana Hui Ongya berjalan dan menuju perahu besar itu Kereta ditinggalkan sementara Asem menutup dan membetulkan tira jendela Kusir ini lega karena tak ada apa-apa Dan ketika ia merawat kudanya sementara pangeran sudah menaiki perahu besar itu Tetabuhan dan para penyanyi tiba-tiba menyambut maka kegembiraan di perahu besar mulai Kiranya perahu ini pun adalah milik pangeran itu Ada pembantunya yang lain mendahului di situ Menyiapkan dan mengatur segalanya agar pangeran senang Dan ketika perahu bergerak dan mulai menuju tengah telaga Pangeran duduk di atas menikmati arak dan wajah penyanyi Maka Jing Jimmy itu ikut di perahu pula berjaga dari dekat Tak ada apa-apa yang mengganggu sampai Hui Ongya mulai menulis saja Puisi-puisi indah dibuat, Cheng Hoa membacakannya dan ramailah keriangan orang-orang di perahu besar ini Tapi ketika sebuah perahu kecil meluncur dan menuju tengah telaga pula Seorang pemuda bernyanyi-nyanyi keras maka pengawal dan Jing Jimmy itu terkejut Biasanya kalau sudah begini siapapun tak diperkenankan masuk Telaga sudah dikuasai pangeran dan orang luar tak boleh datang Maka ketika seorang pemuda tiba-tiba nyelonong dan bernyanyi-nyanyi keras Tangan kirinya membawa arak dan tertawa-tawa sendirian kontan pengawal dan Jing Jimmy itu kaget Dan baru mereka berseru marah mendadak perahu anak muda itu sudah menumbuk dan mengguncangkan semua orang Perahu terdorong keras Duk Penyanyi dan para wanita berteriak kaget Mereka tak tahu apa yang terjadi di bawah namun para Pengawal berjungkir balik melayang turun Jing Jimmy itu menyerahkan itu pada anak buahnya karena dianggapnya pemuda itu biasa-biasa saja Sekilas ia melihat semacam si yucai, pelajar, bermabok-mabokan di bawah Minum arak dan bernyanyi-nyanyi dan kini menumbuk perahu dengan amat kerasnya Dari benturan itu dapat diduga perahu si pemuda pasti pecah, paling tidak bocor Tapi ketika pengawal mementa dan turun di perahu pemuda itu, yang tak apa-apa dan justru perahu besar yang pecah ujungnya maka pengawal menjadi marah dan mencabut ke golok, berseru Hei, si yucai gila dari mana ini yang tak mengenal aturan Tidakkah kau tahu bahwa telaga hanya milik pangeran Pergi, atau kami membunuhmu Ribut, ribut di bawah hanya dilengok sekilas oleh Jing Jimmy itu Hewasyo ini menyeringai dan mengangguk-angguk Bukan tugasnya untuk turun tangan, itulah bagian pengawal Dan ketika si yucai itu tampak ketakutan dan manggut-manggut, segera diusir maka dia memutar perahunya dan pergi, minta maaf Hui ong ya bertanya sebentar Ia juga merasa terganggu ketika terjadi tumbukan tadi, mejanya terdorong dan hampir saja jatuh Dan ketika si pemuda meluncur dan pergi menjauhi perahu maka pangeran melihat si yucai baju biru itu Pengawalnya berdatangan naik Siapa itu, kenapa sampai masuk? Maaf, hamba tak tahu, pangeran Tiba-tiba dia sudah di tengah dan menabrak perahu kita Dia seorang si yucai tidak waras yang rupanya patah hati Patah hati Ya, seorang si yucai sinting, bergincur dan mengenakan anting-anting Masa tidak sinting kalau begitu, haha yang lain tertawa dan hui ong ya tersenyum Dia tak bertanya lagi tapi berpesan agar jangan ada yang mengganggu lagi Kepala pengawal ditegur dan minta maaf atas ketelendurannya Rupanya pemuda itu datang dari hutan Tapi ketika mereka mundur dan turun ke bawah mendadak Ceng Hoa berseru dan menuding Hei, apa itu? Semua terkejut dan menoleh Dan begitu melihat sekonyong-konyong mereka pun berseru tertahan Apa yang dilihat? Perahu yang ditumpangi pemuda itu Perahu yang tiba-tiba terangkat dan terbang mengelilingi telaga Dan begitu semua memandang maka mereka pun melongot, kaget, bagai melihat sihir atau sulapan Karena cepat dan luar biasa perahu yang ditumpangi pemuda itu sudah memutari telaga tiga kali Perahu itu terbang dan benar-benar mengelilingi perahu besar tiga kali Bunyi kecipak tak mengalihkan perhatian mereka Dan ketika Jing Jimmy itu juga terbelalak dan melihat itu Betapa sesungguhnya sebatang dayung memukul di sebelah kanan perahu dengan cepat hingga mengangkat dan membuat perahu terbang Maka sadarlah Hoa Shou ini bahwa sesungguhnya Shou Chai itu bukan sembelarang pelajar Seorang lihai yang hebat sekali Ah, berikan dayung dan semua turun ke bawah Hoa Shou itu berkelebat dan berseru pada pengawal Ia kaget bukan main karena pemuda yang tadi dirmahkannya ternyata bukan sembelarang orang Jing Jimmy itu kali ini terkecoh Dan ketika semua orang terkagum-kagum dan bengong di atas Hui Ong Ya pun tertarik dan akhirnya bertepuk tangan Maka Hoa Shou gemuk pendek itu sudah berada di bawah dan menyambar dayung besar Sekali pukul dia membuat perahu terdorong dan melesat Hebat Hoa Shou ini, tenaganya besar sekali Dan ketika dia mengejar namun perahu terlalu besar Pengawal dibentak agar membantu maka perahu kecil dikejar Dan Hui Ong Ya ini curiga apakah kawan atau lawan pemuda itu Dayung sekuatnya, cepat Kerahkan semua tenaga Namun perahu kecil terlalu lincah Perahu besar terasa lambat dan amat berat Meskipun sesungguhnya tenaga Hui Ong Ya ini membuat perahu bergerak 7-8 meter Dan ketika pemuda di perahu itu berputar untuk yang kelima kalinya Terbang dan terkekeh maka ia pun mengeluarkan seruan keras dan perahu Terbang menuju tanah Berak Semua metu terbelalak memandang Perahu itu pecah tapi si pemuda sudah meloncat turun Bergegas dan menuju hutan dan Jing Ji Mito pun berteriak penasaran Sia-sia perahunya mengejar Tapi ketika Hui Ong Ya itu berjungkir balik dan menuju daratan Meninggalkan perahunya ternyata si pemuda lenyap dan memasuki hutan Tunggu, keparat Tunggu, anak muda Siapa kau dan apa maksudmu memamerkan kepandaian Akan tetapi pemuda itu lenyap Ia hanya tertawa kecil ketika menoleh dan menengok Hui Ong itu Menghilang dan sudah memasuki hutan dan Jing Ji Mito terkejut bukan main Karena langkah kakinya kalah cepat dengan pemuda itu Ia sudah menambah kecepatan namun jarak yang jauh membuatnya gagal Dan ketika ia memasuki hutan namun lawan tak diketahui rimbanya Hui Ong ini pucat maka ia kembali setelah gagal mencari-cari Khawatir dan kaget Jangan-jangan perahu yang ditinggal diganggu teman pemuda itu Siapa tahu dia dipancing Akan tetapi tidak Hui Ong Ya menunggunya dan pesta pun bubar Peristiwa itu mengejutkan sekaligus menarik perhatian banyak orang Tak ada yang tahu bahwa seberkas sinar merah memasuki wajah pangeran ini Lenyap dan meninggalkan bekas kekaguman yang dalam Pangeran tiba-tiba dapat melihat pemuda di perahu kecil itu jelas dan terpana dan itulah cahaya ilmu pengasih Entah kenapa tiba-tiba Hui Ong Ya merasa suka dan senang dengan pemuda itu Jatuh cinta Maka ketika Jing Ji Rn itu gagal menemukan lawan dan pangeran cemberut tak senang Hui Ong ini tertegun mendengar teguran dingin Kau tak mendapatkan lawanmu itu Demikian hebatkah dia? Maaf, Hui Ong ini semburat Jarak terlalu jauh, pangeran tak terkejar Tapi nanti kalau bertemu lagi tentu hamba tangkap Dia lari ke hutan Seribu tel kalau kau dapat menemukannya Pangeran tiba-tiba berkata Cari dan tangkaplah sekarang, Jing Ji Lociampul Atau kita pulang dan aku tak mau di sini lagi Jing Ji Mi itu terkejut Dia telah gagal dan tak menemukan lawannya itu ketika tiba-tiba sekarang Hui Ong Ya memerintah Bukankah ia telah mencari dan memasuki hutan? Tapi mengangguk mangepal tinju ia pun berkelebat pergi Baiklah, hamba cari lagi, pangeran Akan tetapi maaf kalau gagal Hui Ong Ya berseri Tiba-tiba ia menyuruh semua pergi dan menyambar kail, buku dan pit dilempar Dan ketika ia memancing dan menunggu Hwasyu itu Sampai matahari condong ke barat tiba-tiba Hwasyu itu muncul dan menyatakan gagal Wajahnya kuyu, geram Maaf, hamba gagal lagi, pangeran Sepuluh kali mengitari hutan Jahanam itu tak dapat hamba temukan Kalau paduka sabar biarlah dua-tiga hari hamba menjanjikan Ah, gagal lagi? Percuma aku menunggu Baiklah, kita pulang, Jing Ji Lociampual Dan heran bahwakah sebagai tokoh berkepandaian tinggi tak mampu menangkap seorang pemuda Jarak terlalu jauh Sudahlah, aku tak mau dengar lagi dan mari kita pulang Hui Ong Ya memotong dan wajah Hwasyu ini pun merah padam Ia benar-benar tertampar oleh kejadian itu dan malu serta marah bukan main Kalau bukan pangeran ini tentu ditangkap dan dibantinya Sudah gagal masih diomeli lagi Dan ketika perahu ditinggalkan dan Hui Ong Ya minta pulang maka kereta disiapkan lagi dan asem buru-buru mencambuk kudanya Sepuluh pengawal di belakang tak berani banyak bicara karena Hwasyu itu pun marah kepada mereka Matanya berkilat-kilat Akan tetapi kejadian seperti semula datang lagi Kereta menabrak batu sekepalan tangan hingga nyaris terguling Dan ketika pangeran serta yang lain terkejut maka empat pengawal juga berteriak dan kali ini terpelanting roboh Hai ii Kuda meringkik dan melempar tuannya dari pelana Entah kenapa tiba-tiba kaki tergelincir oleh sebuah batu bulat hitam Empat ekor kuda itu tak sempat melihatnya Dan ketika sebentar kemudian pengawal yang lain juga terpekik menjerit Kuda roboh menyungkur tanah maka Jing Jimmy itu maklum bahwa ini bukan kebetulan saja Berkelebat membentak Bocah keparat Jangan main-main di sini Namun tak ada siapa-siapa Kusir dan pengawal sama-sama mengeluh Asem ketakutan ketika pangeran melongo keluar Membentak kenapa melarikan kereta seperti itu Dan ketika sais ini menggigil memeladiri Berkata bahwa yang lain pun begitu maka Jing Jimmy itu melempar sais itu berseru pada hui ongnya Ini gangguan orang lihai Maaf, hamba menjalankan kereta, pangeran Percuma memaki orang-orang tolol ini Mari berangkat Hwesio itu mencemplak dan menjalankan keretanya Ia tak peduli kepada sepuluh pengawal yang berjatuhan itu Asem terbanting di dekat seorang pengawal yang merintih Dan ketika Hwesio itu buru-buru menjalankan keretanya Hari hampir gelap dan dikhawatirkan musuh tak nampak di kegelapan malam Maka pengawal menyusul namun mereka tertinggal jauh Jing Jimmy itu yakin bahwa inilah perbuatan pemuda baju biru itu sudah mengerotkan gigi dan siap menghajar Dan ketika benar saja empat batu hitam menyambar dan tiba-tiba menghantam kaki kuda Inilah yang membuat kuda meringkik dan berjalan tidak stabil Maka Hwesio itu menjeletarkan cambuknya dan menghajar batu-batu hitam itu Bocah tengik, jangan macam-macam di sini Keluarlah tar-tar-tar empat batu itu hancur dan jing Jimmy itu melihat berkelebatnya sebuah bayangan Bau harum menyambar dan itulah si pemuda baju biru Tapi ketika Hwesio ini memaki dan menghentikan kereta Pemuda itu lenyap maka jing Jimmy itu gusar meloncat turun Hwiong yang membuka tirai dan bertanya Anak muda itu, Jahanam itu, ah, di sini, pangeran Dialah yang mengganggu Ia di sini? Kebetulan, kalau begitu aku ingin bertemu Hei-i, cari dan suruh ia menghadap Jing Jilo Ciam Pua Katakan aku ingin bicara baik-baik Baik-baik Ah, ia bukan manusia baik-baik, pangeran Ia pemuda yang patut dihajar Biarlah paduka tunggu di sini dan hamba akan mencarinya Jing Jimmy itu gusar bukan main Ia melompat dan lenyap di sebelah kiri karena disitulah si pemuda menghilang Kali ini ia yakin ketemu Akan ditangkap dan dibekuknya Akan dipatah-patahkannya kaki dan tangan pemuda itu Akan tetapi ketika ia mencari pemuda itu maka justru lawannya ini hadir Tau-tau di pinggiran kereta dekat tirai yang dibuka Paduka mencari hamba, pangeran Hei-hei, hamba di sini, tolol benar jing Jimmy itu itu Maaf hamba mengganggu karena tak tahan oleh kesombongan kakek gemuk itu Hui Ongya terkejut Bagai siluman saja pemuda ini muncul di dekatnya Cheng Hoa dan temannya sampai menjerit, kaget Tapi ketika pangeran beradu pandang dengan sepasang meta pemuda ini Metu yang lembut dan bercahaya namun mencorong Maka jantung pangeran berdetak dan dakdik duktak keruan Sejenak ia gelagapan Eh, kau eh, pemuda di perahu kecil itu Kau yang membuat perahu terbang dan mengelilingi telaga Lima kali? Hei-hei, benar Tapi semata hamba lakukan agar membunuh kesombongan jing Jimmy itu itu Pangeran Hamba tak suka kepadanya Orang seperti itu tak layak tinggal di istana Dia tiada ubahnya kucing malas Hektometer, kau Siapa namamu, sobat? Dari mana? Kau tak takut kepada jing Jimmy itu yang lihai? Ia satu dari lima pengawal bayangan, kepandainya tinggi Hei-hek, apanya yang tinggi? Sebelah tangan hamba saja sanggup merobohkannya, pangeran Paduka jangan tertipu seseorang Dia itu pembual, cari keuntungan diri sendiri Huiong ya terbelalak Bicara dan berhadapan dengan pemuda ini Ia pun berdesir dan tergetar Sorot dan pandang matu itu aneh sekali Berputar dan seperti liar akan tetapi tiba-tiba berubah secara cerdik sekali Ia terpesona oleh wajah ini Wajah berbeda dan bergincul tipis tapi harus diakui amat tampan dan cantik sekali Seperti wajah wanita, akan tetapi bukan Dan ketika ia tertegur dan jantung di dada berdegup kencang Senyum manis pemuda ini menyambarnya Maka tiba-tiba Cheng Hoa menggamit lengannya dan berbisik Apakah tidak berbahaya berdekatan dengan orang yang tidak dikenal? Namun pangeran malah mendorong dan marah kepadanya Apakah ini, bicara yang tidak-tidak? Hektometer, tutup mulutmu Cheng Hoa, kalau berbahaya tentu sudah menyerangku Sobat ini teman, bukan lawan Lihat ia tak berbuat apa-apa dan baik kepadaku Hei hei, benar Tapi gadis itu pun tak salah Pangeran, ia tak tahu siapa hamba Ah, Hwasyo itu kembali dan biar nanti berjumpa lagi Hui Ongya terkejut Pemuda aneh itu lenyap dan bersamaan dengan itu Datanglah bayangan Jing Jimmy Tuh, Hwasyo itu berkelebat Dan ketika Hwasyo itu merah meliar sana-sini Bau harum bekas pemuda itu diciumnya Maka ia terbelalak mendengar Hui Ongya berkata Ia datang sendiri padaku, tidak menyerang Agaknya kau tak akan dapat mencarinya, lociampuwe Mari pulang saja dan teruskan perjalanan Ia-ia datang kesini Benar, dan kau tolol Ah, kendalikan kereta dan cepat pulang Hwasyo itu pucat Kakek ini mengeluarkan seruan marah Tapi tak bisa berbuat apa-apa Ia kembali karena tadi mendengar jeritan Cheng Hoa Yakni ketika pemuda muncul seperti iblis Dan ketika ia tertegun Namun Hui Ongya menutup tirai Dingin maka Hwasyo ini tertampar untuk kedua kalinya Dan apa boleh buat diharus menjalankan keretanya lagi Meloncat ke bagian pusir Bedebah, terkutuk Hwasyo ini menggigil menahan marah Kau benar-benar mempermainkan aku, bocah siluman Awas nanti Kereta pun berderap dan melaju kencang Kali ini tak ada gangguan apa-apa dan karena tadi sejenak berhenti Maka sepuluh pengawal menyusul Pintu gerbang kota raja dibuka dan masuklah mereka semua tak memperdulikan hormat penjaga Jing-jimi itu melotot Dan ketika kereta melaju di tengah keramaian kota Menyebab dan membuat orang berlarian ke kiri-kanan Maka Hwasyo ini tertegun mendengar percakapan dan kekeh ditahan Cheng Hoa kah? Bukan Atau Kim Ting? Juga bukan Dan ketika Hwasyo itu memperlambat larinya kereta dan memasang telinga di dinding Maka tertangkaplah suara Hui Ongya dan seorang pemuda Lawannya si baju biru itu Pangeran Hwasyo ini menghentikan kereta dan langsung meloncat ke samping Ia kaget dan heran serta marah bukan main karena lawannya itu tiba-tiba di situ, di dalam kereta Dan ketika ia menendang pintu dan mementak keras maka terlihatlah Hui Ongya asik berpegangan tangan dengan pemuda baju biru itu Kekehnya tak dapat dilupakan Hwasyo ini Hai Hik, ada apa? Aku telah menjadi sahabat Hui Ongya, Jing-jimi itu Tugasmu mengembalikan ke istana dan jangan melotot di situ Ayo, tutup dan rapatkan pintunya Benar, kau tak perlu mengganggu kami, Losu Hu Jalankan kereta dan tutup pintunya Hwasyo ini terbelalak Ia seakan tak percaya melihat pemuda itu duduk di sebelah kanan pangeran Ia tak dapat menjangkau pemuda ini tanpa melewati pangeran Dan ketika semua melotot karena pemuda itu tahu-tahu di situ Cheng Hoa dan Kim Ting menggigil berhimpitan Maka Hwasyo yang tak kuasa menahan marah ini meloncat dan memutari kereta Jing-jimi itu bukannya menjalankan kereta Melainkan menuju pintu samping kedua Tempat di mana dua wanita cantik itu berpelukan Dan ketika ia membentak dan membuka pintu ini Menarik dan melemparkan dua wanita itu Maka disambarnya pemuda baju biru itu dengan satu cengkeraman maut Bocah tengik, tiga kali kau menghina aku Mampuslah Cheng Hoa dan Kim Ting menjerit Mereka berhenti di tengah jalan dan belum sampai di istana Tubuh keduanya dilempar dan ditarik Hwasyo itu Dan ketika mereka berteriak terlempar di luar Hui Ongya juga terkejut karena Hwasyo ini tiba-tiba beringas dan kesetanan Maka pemuda baju biru justru tertawa dan bersikap luar biasa tenang Hektometer, kau seperti kambing kebakaran jenggot, Jing-jimi itu Memandang Hui Ongya biarlah kuampuni sedikit plak tangan Hwasyo itu ditangkis Dan cengkeraman Hwasyo ini bertemu telapak yang licin namun Amat hebat Hwasyo itu terpekik dan terpental, lawan membalas dan mendorongnya Dan ketika ia berjungkir balik dan kereta ditutup lagi Pemuda itu meloncat keluar maka ia berdiri tertawa bertolak pinggang Kini orang melihat wajah dan bentuk tubuhnya, juga pakaiannya secara jelas Pemuda pesolek dengan pakaian serba biru tapi memiliki ban hitam di pinggiran bajunya Kipas dan ikat pinggang menjuntai panjang serta anting-anting di sepasang telinganya yang berlekuk indah Telinga dan gaya seorang wanita Akan tetapi Jing-jimi itu tidak memperhatikan semua ini Dia terkejut bukan main ketika serangan atau cengkeramannya pertama tadi gagal Kulit yang licin bagai belut terlepas, sebuah tenaga menolak dan ia pun terjengkang ketika didorong Betapa kuatnya dorongan itu Tapi karena ia di dalam kereta dan tak leluasa baginya melakukan serangan Juga ada hui ong ya yang harus dijaga maka hwasyu itu memekik nyaring ketika di luar Ia meloncat dan menerjang garang ketika pemuda itu bertolak pinggang Metu dan wajahnya terbakar Namun ketika pemuda itu berkelit dan tubrukan si hwasyu luput Pontonan segera terjadi maka Jing-jimi itu berteriak dan menubruk lagi mainkan Jing-junya atau ilmu seribu tangan itu Membalik dan menerjang